9 Star Hegemon Body Arts Season 467, Berlomba Kesempatan Hahaha, idiot, kamu tertipu oleh tipuanku. Waktunya belum habis, tapi kamu sudah menerobos sebelumnya. Jika kesengsaraan tidak muncul, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dewa, hahaha. Yan Tianhua tertawa. Bukan hanya dia, Yuzi Hao, murid-murid Valendai Knight, Underworld Dragon Tensou, Yin Jiu Sang, Luo Changsheng, dan yang lainnya juga tertawa. Sepertinya mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka hanya melepaskan aura terobosan di sini, tetapi mereka tidak menembus belenggu. Mereka telah menunggu waktu yang tepat. Adapun Yan Tianhua, dia telah menggunakan kemampuan ilahi khusus dari garis keturunannya untuk melahap kesengsaraan orang lain. Itu juga bukan kesengsaraan yang sebenarnya. Dia telah menarik kesengsaraan orang lain di sini. Dengan begitu, bola petirnya akan beberapa kali lebih besar dari yang lain, menjadikannya keberadaan yang paling mempesona di sini. Tetapi bahkan dia tidak berani langsung mengalami kesengsaraan. Awan kesusahan di atas kepala mereka mungkin sudah jenuh, tetapi mereka masih berputar. Itu bukan waktu terbaik untuk mengalami kesengsaraan. Jika seseorang mengalami kesengsaraan saat ini, mereka tidak akan dapat memicu awan kesengsaraan. Itu akan menjadi akhir hidup mereka. Mereka tidak menyangka Long Chen melakukan hal bodoh seperti itu dalam kemarahannya. Mereka langsung tertawa senang. Gemuruh. Tapi tawa mereka dengan cepat terpotong oleh suara gemuruh yang menakutkan. Mereka terkejut menemukan bahwa dalam sekejap Long Chen telah menerobos, pusaran awan kesengsaraan tiba-tiba berhenti. Bagaimana ini mungkin? Ketika awan kesusahan berhenti, Yu Zihou berteriak ketakutan. Menurut waktu, setidaknya butuh dua hari lagi sebelum berhenti. Murid-murid Valen Dainite juga mengeluarkan teriakan kaget. Underworld Dragon Ten Sou, Yin Jiu Sang, dan Luo Changsheng juga tertegun. Ini jelas tidak sesuai harapan mereka. Mungkinkah awan kesusahan akan benar-benar berubah karena dia? Ekspresi Underworld Dragon Ten Sou sangat terkejut. Api kecemburuan menyala di matanya. Pada saat yang sama, perasaan gelisah tumbuh di dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan seberkas cahaya ilahi melonjak ke langit. Energi menakutkan itu menembus pusaran air, membuat lubang besar di dalamnya. Lubang itu lebarnya puluhan ribu mil. Begitu lubang itu muncul, petir seperti merkuri mulai mengalir deras di dalam lubang. Seolah-olah sebuah lubang telah ditusuk di bendungan, dan petir yang tak berujung mengalir turun. Gemuruh. Air terjun petir langsung menyelimuti Longchen. Ekspresi semua orang berubah. Boom-boom-boom. Orang-orang ini tidak lagi ragu-ragu dan menerobos belenggu tingkat kultivasi mereka satu demi satu. Kemudian, mereka melihat seberkas cahaya ilahi melesat ke langit dari bola-bola cahaya, menembus awan kesusahan, memperlihatkan lubang-lubang besar. Lubang yang dibuat para ahli ini semuanya mirip dengan lubang Longchen. Dapat dilihat bahwa para ahli ini adalah para ahli kelas monster dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Tepat pada saat ini, gemuruh yang mengguncang surga terdengar. Sebuah lubang besar muncul di awan kesusahan. Lubang ini dua kali lebih besar dari yang dibuat Longchen. Semua orang melihat air terjun guntur dan menemukan bahwa itu adalah lokasi yang Tianhua. Pada saat ini, kubu Blackrock 9 Depthus Piton Clan meledak dengan sorakan yang menggelegar. Tuan muda transformasi surgawi adalah yang terkuat. Hahaha. Yan Tianhua mengangkat kepalanya dan tertawa, akulah yang memiliki mandat surga. Gerbang 9 surga pada akhirnya akan dibuka olehku. Di masa depan, dunia 9 surga akan diperintah olehku. Hahaha. Yan Tianhua dengan bersemangat meraung. Jelas, dia telah melahap kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang setelah dia melepaskan mereka di sini, dia telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pada saat itu, ekspresi yang lain berubah. Awalnya, mereka semua mencemoh metode curang Yan Tianhua, berpikir bahwa tidak mungkin membodohi dao surgawi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa celah di antara mereka akan terpisah dalam sekejap. Kesengsaraan surgawi sudah dimulai, tetapi gerbang 9 surga belum muncul. Itu berarti kamu bukan orang yang memiliki mandat surga, cemoh seseorang. Orang itu mencibir, seolah-olah air dingin dituangkan ke atas kepalanya, memadamkan darah panas Yan Tianhua. Dia melirik sekelilingnya dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh. Gerbang 9 surga yang legendaris juga tidak muncul. Hatinya tenggelam. Tidak mungkin. Kesengsaraan surgawiku jelas yang terkuat. Akulah yang memiliki mandat surga. Gerbang 9 surga hanya bisa dibuka olehku. Keberuntungan karma dari 9 surga juga ada padaku. Raung Yan Tianhua. Semuanya, sepertinya ada masalah dengan kesengsaraan surgawi yang dimulai sebelum waktunya. Mengapa kita tidak membunuhnya bersama dan melihat apakah ada titik baliknya? Saran seorang ahli dari kesengsaraan surgawi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memandang Yan Tianhua. Yan Tianhua mencibir, jika kamu tidak takut mati, maka datanglah. Kesempatan ras Blackrock 9 neterwar piton untuk bangkit sekali lagi telah datang. Manifestasi Yan Tianhua muncul di belakangnya. Seekor piton hitam yang menutupi langit muncul, dan baju besi seperti batu muncul di tubuhnya. Auranya menjadi dingin dan tirani. Dia seperti ular beludak mematikan yang dengan dingin memelototi lawan-lawannya. Retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang hancur. Melihat ke atas, semua orang terkejut. Apa? Jaring laba-laba retakan muncul di awan kesusahan di atas kepala Longchen. Retakan itu menyebar dengan lubang di kepalanya sebagai pusatnya. Awan kesusahan itu seperti es. Orang lain hanya akan dapat membuat lubang melingkar di dalamnya, dan kemudian tidak akan terjadi apa-apa. Tapi lubang Longchen sepertinya mengandung energi tak terbatas. Lubang itu terlalu kecil, dan tidak mungkin energi itu bocor. Awan kesusahan retak karena tekanan. Ledakan. Tiba-tiba, sebagian besar lubang di atas kepalanya runtuh, dan kilat tak berujung mengalir turun. Jumlah petir puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Semua orang tercengang. Retak, retak, retak. Suara aneh itu berlanjut. Itu seperti pasir di bendungan. Setelah bocor, itu akan mulai runtuh. Awan kesusahan terus runtuh, dan lubang di kepala Longchen semakin besar dan besar. Lubang itu terus membesar. Hanya dalam waktu singkat, itu tumbuh hingga ratusan ribu mil, dan kemudian menjadi jutaan mil. Pada saat ini, lubang di kepala Longchen mengejutkan semua orang. Lubang kesengsaraan surgawi Yan Tianhua tidak ada bandingannya dengan Longchen. Yang paling mengejutkan, awan kesengsaraan di atas kepala Longchen masih runtuh. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mustahil. Melihat bahwa dia telah dilampaui, Yan Tianhua terkejut sekaligus marah. Cambuk tulang berbentuk ular muncul di tangannya. Dengan goyangan tangannya, cambuk itu menegang dan menusuk ke arah kepala Longchen seperti pedang tajam. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat Serpentin Bone Whip menembus lubang besar di awan kesusahan di atas kepalanya, memperlebar lubang besar aslinya. Melihat ini, Yan Tianhua sangat senang. Jadi Tribulation Cloud bisa dilebarkan secara manual. Dengan penemuan ini, dia melawan arus, dengan gila-gilaan menyerang awan kesusahan. Lubang itu terus melebar, dan dengan cepat tumbuh beberapa kali lebih besar. Adapun yang lainnya, mereka terinspirasi dan juga mulai memperluas kesengsaraan surgawi. Mereka terkejut menemukan bahwa metode ini benar-benar efektif. Yan Tianhua dengan gila-gilaan melebarkan lubang kesengsaraan surgawinya, ingin mempertahankan keunggulannya. Dia mengambil waktu sejenak untuk melihat Longchen, dan akibatnya, hatinya menjadi dingin. Longchen sama sekali tidak melebarkan lubang kesengsaraan surgawinya. Awan kesengsaraan di atas kepalanya sudah runtuh. Retakan seperti jaring laba-laba memanjang sejauh mata memandang. Awan kesusahan di atas kepalanya runtuh, membentuk lubang seperti corong yang lebarnya puluhan juta mil. Apa yang sedang terjadi? Yan Tianhua terkejut sekaligus geram. Dia telah melakukan yang terbaik untuk membuka lubang kesengsaraan surgawi, ingin mengejar kecepatan Longchen. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa perbedaan antara keduanya telah mencapai tingkat yang menyedihkan. Mati! Yan Tianhua mengayunkan cambuk tulangnya. Itu seperti pedang tajam, menusuk lurus ke arah Longchen. Bab 4662 Yan Tianhua sangat marah. Dia menyerang dengan cambuknya, tetapi dia menemukan bahwa serangannya tidak dapat menembus air terjun Longchen. Kesengsaraan surgawi baru saja dimulai, dan hukum belum berubah. Serangan akan dilemahkan oleh kesengsaraan, dan semakin jauh mereka, semakin besar pelemahannya. Serangan Yan Tianhua hanya mampu menahan melemahnya awan kesusahan. Tetapi ketika dia menyerang Longchen, dia tidak dapat menyakitinya. Mungkin itulah penjelasan terbaik untuk serangan ini. Melihat bahwa serangannya tidak efektif, Yan Tianhua terkejut sekaligus gram. Dia bukan satu-satunya. Kesengsaraan Longchen tumbuh semakin besar. Sekarang ratusan kali lebih besar dari mereka. Tidak peduli seberapa besar kesengsaraannya, tidak ada gunanya. Gerbang Sembilan Langit masih belum muncul, kata seseorang masam. Fakta bahwa Gerbang Sembilan Surga tidak muncul berarti dia bukanlah orang yang diberkati oleh surga. Gemuruh. Petir mengalir turun dari atas kepala Longchen. Bermandikan kesengsaraan, Longchen merasakan kekuatan petir diserap oleh darah naganya. Kidan darahnya yang besar mulai memanas. Darah naganya dalam keadaan tidak aktif. Sekarang setelah distimulasi oleh kekuatan petir, ia mulai terbangun. Setelah terbangun, darah naganya akan menyerap kekuatan petir untuk memanaskan dirinya sendiri. Hanya ketika darah naganya benar-benar mendidih barulah itu benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Saat itu, penggabungan hanya menelannya utuh. Tapi kesengsaraan ini benar-benar mencerna dan menyerapnya. Ini juga mengapa aura prajurit Dragon Blood telah mengalami perubahan yang menghancurkan surga setelah mengalami kesengsaraan mereka. Namun, meskipun kesengsaraan surgawi sangat luas, itu tidak cukup kuat. Darah naga Longchen memanas dengan sangat lambat. Jika sebelumnya, dia akan menyerang awan kesusahan untuk mempercepat prosesnya. Tapi kali ini, dia tidak berani gegabuh. Dia memiliki firasat bahwa kesengsaraan surgawi ini akan melunasi banyak hutang karma. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan diserahkan kekutukan abadi. Dia harus menghemat energinya. Di sekelilingnya, jutaan dan jutaan naga petir sepanjang kaki dengan gembira berenang melalui air terjun petir. Itu adalah Leilinger yang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir. Sebelumnya, ketika legiun darah naga mengalami kesengsaraan, Leilinger hanya mampu menyerap sedikit kekuatan petir yang tidak diinginkan orang lain. Tapi sekarang, dia bisa menyerap sebanyak yang dia mau. Kesengsaraan surgawi Longchen seperti pesta mewah baginya. Namun, Leilinger sangat cerdas. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, jadi dia membagi dirinya menjadi jutaan naga petir. Dengan begitu, auranya bisa dengan mudah disembunyikan, dan tidak ada yang bisa merasakannya dalam kesengsaraan. KKK Seiring waktu berlalu, awan kesengsaraan di atas kepalanya mulai runtuh, tidak mampu menahan beban. Kisaran kesengsaraan surgawi semakin besar dan semakin besar. Setelah serangan Yan Tianhua gagal, dia mulai dengan putus asa memperluas gua kesengsaraan surgawinya. Lagi pula, gerbang sembilan langit belum muncul. Siapapun memiliki kesempatan untuk menjadi anak takdir. Yang lainnya sama. Tidak peduli jenius macam apa mereka, monster macam apa mereka, atau status bangsawan apa yang mereka miliki, mereka semua mencoba yang terbaik untuk memperluas gua kesengsaraan surgawi mereka. Di atas sembilan surga, awan kesusahan menutupi langit. Baut petir mengalir seperti air terjun. Lautan petir telah terbentuk di tanah. Adegan itu sangat mengejutkan. Gua kesengsaraan surgawi tumbuh semakin luas saat semburan petir tumbuh semakin besar. Untuk sementara waktu, hanya air terjun yang terlihat mengalir turun dari langit dan bumi. Sosok orang-orang yang mengalami kesusahan tidak lagi terlihat. Namun, setiap air terjun melambangkan seseorang yang mengalami kesengsaraan. Dari ratusan air terjun, hanya air terjun longchen yang terkuat. Itu bahkan lebih megah dari semua air terjun lainnya yang digabungkan. Para penonton semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ahli ras manusia ini akan menjadi ahli paling terkenal di sini. Itu membuat marah dan iri para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang berselisih dengan umat manusia. Jadi apa? Gerbang sembilan surga belum muncul, jadi dia bukan anak mandat surga. Tuan mudaku pasti akan membunuhnya secara pribadi. Ejek salah satu ahli dari ras lain. Mereka jelas tidak yakin. Kesengsaraan surgawi belum secara resmi dimulai. Ini hanya pendahuluan. Ini adalah serangan jarak jauh. Memimpin di awal tidak ada artinya. Kuncinya adalah melihat siapa yang tertawa terakhir. Petik 2 Bagaimanapun, saya tidak percaya bahwa ras manusia yang lemah adalah anak takdir. Mereka hanya pantas menjadi budak dan makanan, tawa seorang ahli iblis laut. Semua penonton sedang mendiskusikan Longchen. Jelas, mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian terhadapnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pendahuluan kesengsaraan surgawi sangat panjang. Sepanjang hari berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda kesengsaraan. Semburan petir itu sepertinya tidak ada habisnya. Yan Tianhua, Yin Jiu Sang, Yu Zihau, Underworld Dragon Amatrasu, dan yang lainnya masih melakukan yang terbaik untuk memperluas gua kesusahan surgawi mereka. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, jarak antara mereka dan Longchen tidak menutup. Itu membuat marah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya hal yang menenangkan mereka adalah gerbang sembilan surga yang legendaris masih belum muncul. Itu berarti bahwa setiap orang masih memiliki kesempatan. Selama ini, beberapa orang mencoba menyerang Longchen, tetapi semuanya gagal. Itu karena setiap serangan akan dilemahkan oleh kesengsaraan surgawi. Mereka tidak dapat menembus air terjun biasa, apalagi air terjun Longchen yang tak terbatas. Air terjun Longchen masih meluas. Itu sudah mencapai ratusan juta mil. Air terjun Longchen secara bertahap mendekati air terjun yang lain, sepertinya ingin melahapnya. Pada saat itu, ekspresi beberapa orang berubah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika gua kesengsaraan surgawi mereka dimakan. Ledakan Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan surgawi Longchen akhirnya melahap gua kesengsaraan surgawi pertama. Kultifator yang mengalami kesengsaraan itu tersedot ke dalam semburan petir Longchen. Membunuh Kultifator itu sudah lama dipersiapkan. Dengan raungan marah, dia menyerang Longchen, aura mengamuknya menghancurkan rune petir. Itu adalah burung ilahi kuno dengan kidarah yang melonjak. Sepasang sayap terbentang dari manifestasinya, dan cakar emas meraih Longchen. Ini adalah serangannya yang paling tajam. Ini juga karakter yang kejam. Itu telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, menunggu saat untuk bergabung dengan manifestasinya untuk melepaskan pukulan mematikannya. Kekuatan mandat surga bintang sembilan langsung dicurahkan. Tampilan kekuatan kecil. Cloud Dragon menawarkan klaw. Longchen mendengus dingin. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan aura ilahi menyebar. Cakar naga menjulur dari punggung Longchen ke arah burung dewa kuno. Ledakan Saat kedua cakar itu bertabrakan, cakar burung dewa itu meledak menjadi hujan darah. Apa? Ini adalah ahli mandat surga bintang sembilan yang menakutkan dengan garis keturunan murni dan kecakapan pertempuran yang tak terbatas. Siapa yang mengira bahwa kemampuan ketuhanannya yang paling kuat akan dikalahkan dalam sekejap? Burung ilahi batuk seteguk darah. Menyadari situasinya buruk, ia mengepakkan sayapnya, ingin kabur. Oh! Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Itu karena sebuah tangan besar mencengkeram lehernya dengan erat. Bab 4663. Pakar itu merasa ngeri, Longchen seperti hantu, dan dia tidak merasakannya sama sekali sebelum organ vitalnya tertangkap. PFFT. Bahkan sebelum ahli itu bisa bereaksi, energi mengamuk langsung menghancurkannya. Kejeniusan surgawi satu generasi direduksi menjadi hujan darah. Darah merah bahkan mewarnai simbol petir menjadi merah. Itu adalah darah dari seorang jenius surgawi yang luar biasa. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Pada saat itu, apakah itu pembangkit tenaga listrik yang mengalami kesengsaraan atau penonton di dunia luar, mereka semua merasakan jantung mereka berdetak kencang. Seorang ahli nasib bintang sembilan, seorang jenius surgawi kelas monster, mati begitu saja. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang dengan mandat surgawi adalah yang terkuat di antara para ahli takdir. Nasib orang seperti itu sangat sulit. Bahkan jika mereka mengalami 10 ribu bahaya, mereka tidak akan mati. Banyak dari mereka telah melihat pertempuran sengit antara Heaven's Wheels bintang sembilan. Dua ahli super bisa menghancurkan gunung dan sungai, meredupkan matahari dan bulan selama tujuh hari tujuh malam. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa pertempuran antara ahli takdir bintang sembilan bisa berakhir dalam sekejap. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah dia terbunuh dalam satu pukulan bahkan tanpa bisa melawan. Tidak. Tepat pada saat ini, ratusan ribu ahli berteriak dari penghalang di bawah. Pakar yang Longchen bunuh adalah salah satu pakar puncak ras mereka. Awalnya, mereka sangat percaya diri dengan ahli ras mereka sendiri. Faktanya, beberapa dari mereka mengatakan bahwa Tuan Muda mereka akan membunuh Longchen. Sekarang, mereka telah membunuhnya, tetapi perannya telah berubah. Ahli takdir bintang sembilan, dia hanya begitu-begitu. Longchen perlahan membuka tangannya. Tangannya berlumuran darah. Itu adalah darah esensi dari ahli takdir bintang sembilan. Itu mengandung energi takdir yang kuat, serta fluktuasi yang tak terbatas. Darah itu mengandung kemauan yang kuat. Meski orang itu sudah meninggal, wasiatnya masih ada di dalam darah intisari. Selama darah esensi diawetkan, itu tidak akan pernah padam. Fiu! Sapu tangan putih muncul di tangan Longchen. Dia perlahan menyeka darah di tangannya dan kemudian melemparkannya ke udara. Sapu tangan melayang melalui petir yang tak berujung. Agar sapu tangan bisa selamat dari kesengsaraan, itu karena dilindungi oleh darah esensi. Sapu tangan itu perlahan melayang ke bawah dan melayang di depan klan ahli. Ketika mereka menangkap sapu tangan berdarah itu, mereka semua dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu manusia terkutuk. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Seseorang meraung marah. Kalau begitu jangan menunggu hari itu, dengus Longchen. Tiba-tiba, dia membuat gerakan meraih, dan langit bergetar. Sebuah pedang petir ditembakkan. Awalnya, itu hanya sepanjang satu meter di tangannya, tetapi tumbuh dengan cepat begitu meninggalkan tangannya. Ketika pedang petir melewati air terjun petir, itu sudah menjadi pedang yang bisa menahan langit. Itu menyodorkan ke arah sekelompok orang. Namun, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka mengutuk Longchen. Mereka tahu bahwa di bawah hukum kesusahan surgawi, semua serangan akan dilemahkan. Serangan Longchen tidak akan bisa menjangkau mereka. Namun, saat mereka mengutuk, kemarahan di wajah mereka berubah menjadi kengerian. Itu karena pedang petir telah membesar dan sudah berada tepat di depan mereka. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang berteriak ketakutan. Ledakan. Pedang petir secara akurat menembus penghalang tempat sekelompok orang berada dan meledak. Ratusan ribu ahli langsung berubah menjadi ketiadaan di tengah teriakan banyak orang. Meskipun mereka telah mencapai alam dewa, meskipun mereka ahli nasib surga, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari serangan ini. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dipenuhi rasa tidak percaya, terutama naga dunia bawah Tenso, Yan Tianhua, dan yang lainnya. Serangan mereka telah dilemahkan oleh kesengsaraan surgawi, tetapi serangan Longchen mampu mencapai targetnya. Ini praktis menentang langit. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Leilinger telah menyerap sebagian dari energi kesengsaraan surgawi serta sebagian dari Tao surgawi. Dia bisa dihitung sebagai setengah penguasa tempat ini, dan tidak sulit baginya untuk mengirimkan energinya keluar dari kesengsaraan surgawi. Yang paling penting, ketika klon Leilinger telah mengirimkan pedang petir, mereka telah memampatkan energi petir kesengsaraan surgawi ke dalamnya. Itulah mengapa serangan ini sangat kuat. Itu setara dengan Longchen dan Leilinger bergabung. Namun, yang lain tidak mengetahuinya dan berpikir bahwa Longchen dapat menentang hukum kesengsaraan surgawi. Itu terlalu menakutkan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, langit dan bumi berguncang. Di ujung awan kesusahan, kehampaan terus berputar. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba berjuang keluar dari kehampaan. Di dalam kehampaan yang berputar, garis samar sebuah gerbang bisa terlihat. Gerbang sembilan langit telah muncul. Tak terhitung orang berteriak. Gerbang sembilan surga yang legendaris telah muncul. Hati semua orang menegang. Di balik gerbang sembilan surga adalah dunia yang tersembunyi. Itu adalah dunia yang hilang. Mari kita lihat siapa yang bisa membuka gerbang sembilan surga dan menjadi kesayangan dunia yang hilang. Ledakan. Pada saat ini, kesengsaraan Longchen masih meluas. Kesengsaraan ahli lain bergabung dengan kesengsaraan Longchen. Pakar itu juga menyerang Longchen pada saat bersamaan. Itu adalah raksasa setinggi 30 meter. Dia hanya memiliki satu mata, dan kepalanya mandul. Namun, dia memiliki pola kulit penyu di kepalanya. Dia memegang batang baja, dan begitu kesengsaraan bergabung dengannya, dia menghancurkannya ke arah Longchen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di batang baja saat bersiul di udara. Angin kencang merobek kehampaan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya langit akan meledak dari tongkat ini. Kekuatan raksasa bermata satu ini sangat menakutkan. Ledakan. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa di hadapan serangan raksasa bermata satu itu, Longchen hanya mengangkat tinjunya untuk menerimanya. Percikan terbang, dan suara logam bertabrakan terdengar. Longchen tidak bergerak sama sekali, sementara raksasa bermata satu itu terus-menerus diterbangkan oleh pukulan Longchen. Buk, buk, buk. Raksasa bermata satu itu mundur sembilan langkah, dan dengan setiap langkah, ruang di sekelilingnya retak seperti es, membentuk retakan seperti sarang laba-laba. Ketika raksasa bermata satu itu memantapkan dirinya dan melihat batang baja di tangannya, semua orang menghirup udara dingin. Batang itu sebenarnya telah dibengkokkan seperti pengait tungku. Adegan ini sangat lucu, tetapi tidak ada ahli yang hadir yang tertawa. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kejutan. Ketika mereka melihat Longchen, mereka melihat bahwa dia masih di tengah pukulan. Tinjunya ditutupi sisik berwarna darah yang bersinar terang. Satu pukulan telah membengkokkan senjata suci raksasa bermata satu itu. Adapun tinju Longchen, itu hanya meninggalkan bekas putih samar yang menghilang dalam sekejap. Surga, tingkat tubuh fisik apa itu? Dia benar-benar mengambil senjata suci dengan tangan kosong. Senjata di tangan raksasa bermata satu itu memiliki aura yang kuat. Itu adalah senjata suci, tetapi senjata ilahi yang mengerikan itu telah dibengkokkan dengan satu pukulan. Mati. Raksasa bermata satu itu juga sangat ganas. Senjatanya bengkok, dan purli kuenya berdarah. Tapi itu masih meraung dan menyerang Longchen sekali lagi. Begitu ia menyerang, rune kulit penyum muncul di kepalanya, menutupi seluruh tubuhnya. Aura primordial melonjak keluar darinya, dan api aneh menyelimutinya. Dia membakar darah esensinya. Teriakan kaget terdengar, raksasa bermata satu ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia membakar darah esensinya. Dia akan habis-habisan melawan Longchen. Bab 4664 Boom, boom, boom. Siklop itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia meraung dan menyerang ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh dunia bergetar. Dia telah menyulut darah esensinya, dan dia seperti raksasa api. Blutkinya melonjak, dan dia sekali lagi menghancurkan tongkat besinya ke Longchen. Longchen tanpa ekspresi di depan raksasa bermata satu yang telah menyulut darah esensinya. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Apa? Dia masih akan menerima senjata suci dengan tangan kosong. Ledakan Ledakan mengguncang langit saat gelombang kejut tumpang tindih. Bahkan petir yang mengalir terhempas oleh gelombang kejut yang mengerikan, membentuk halo petir yang besar. Longchen dan raksasa bermata satu berdiri di tengah lingkaran petir itu. Keduanya tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka adalah patung. Tetapi para penonton merasa jantung mereka akan berhenti. Mereka melihat tangan Longchen meraih tongkat pemecah gunung dan pemecah laut itu. Dia, dia menangkapnya. Orang-orang menelan ludah, bahkan merasa seperti bernapas pun menjadi sulit. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Meskipun mereka tidak mengetahui asal-usul raksasa bermata satu ini, mereka dapat mengetahui dari fisiknya dan fluktuasi kidarahnya bahwa dia adalah ahli tipe kekuatan. Tapi kekuatan terkuatnya sangat lemah di depan Longchen. Longchen telah menghadapinya dengan satu tangan sepanjang waktu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Manusia terkutuk, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak percaya. Raung si raksasa bermata satu. RUMBLE Dia menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan, dan kekosongan di bawah kakinya bergemuruh seolah akan meledak kapan saja. Otototot di lengannya menonjol, dan Rune mengalir. Vena biru berenang di bawah kulitnya seperti ular kecil. Jelas bahwa dia telah mendorong kekuatannya hingga batasnya. Tapi tongkat itu sepertinya dilemparkan ke tangan Longchen. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba meraihnya, dia tidak dapat mengguncang Longchen sedikitpun. Bahkan tangan Longchen tidak bergetar. Berikan padaku, kau manusia rendahan. Lengan raksasa bermata satu itu bergetar saat dia dengan gila-gilaan mencoba meraih tongkat besi itu. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, tongkat itu benar-benar mulai bengkok. Seorang raksasa bertarung melawan manusia. Longchen tampak sangat tidak penting, tetapi dia stabil seperti batu besar. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin, dan jubahnya berkibar. Dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Tiba-tiba, tangan Longchen mengendur. Raksasa bermata satu itu tidak menyangka Longchen tiba-tiba melepaskannya. Tongkat itu direnggut kembali, tetapi sudah terlambat, dan tongkat itu menghantam kepalanya. Bang! Dengan dentuman keras, kepala Cyclops itu dihantam batang besi, mengirimkan percikan api kemana-mana. Berbicara secara logis, di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, kepala Cyclops seharusnya meledak seperti semangka. Namun, kepala Cyclops sangat keras dan hanya memiliki tonjolan besar. Sungguh keras kepala. Seseorang berteriak kaget, Cyclops ini sangat kuat. Meski kepalanya tidak meledak, Cyclops itu terkena kekuatannya sendiri. Cyclops sedang melihat bintang, dan dia tidak tahu di mana itu. Pada saat pusingnya memudar, dia melihat Longchen sudah berdiri di depan kepalanya, satu jari di dahinya. Mati! Teratai api kecil terkondensasi di ujung jari Longchen. Teratai api ini hanya seukuran kuku, dan mengikuti gerakan Longchen, itu menusuk ke kepala Cyclops. Cyclops hanya punya satu alis. Flame lotus mengenai bagian tengah alisnya dan langsung menembus dahinya. PFFT! Teratai api menembus bagian depan dan belakang kepalanya, membawa serta hujan darah. Begitu darah itu muncul, itu berubah menjadi es dan jatuh ke tanah. Mulut Cyclops terbuka lebar, dan matanya dipenuhi kebingungan. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati. Tubuhnya perlahan jatuh, dan saat jatuh, es tak berujung menutupi mayatnya. Ketika menyentuh tanah, itu berubah menjadi debu. Monster mengerikan lainnya telah terbunuh, dan dibunuh dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Sekali lagi, ia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Betapa besar kepalanya, tapi isinya potongan tahu. Longchen perlahan menarik kembali jarinya dan tanpa ekspresi menata pecahan es di tanah. Siklop ini sangat kuat, dan tubuhnya ditutupi Rune. Itu seharusnya masih memiliki banyak kemampuan ilahi yang belum digunakan. Sayangnya, ia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan Longchen, tetapi akibatnya, ia menendang pelat besi. Jika sebelum dia bergabung dengan darah esensi ahli naga misterius itu, Longchen benar-benar tidak akan cocok untuk itu dalam hal kekuatan. Tetapi bahkan jika dia bukan tandingannya dalam hal kekuatan, dia memiliki seratus cara berbeda untuk membunuhnya. Namun, setelah bergabung dengan darah esensi yang ditinggalkan oleh ahli misterius dari ras naga, kekuatan siklop ini tidak ada artinya di depannya. Sedangkan untuk Longchen, setelah memahami kitab suci nirvana asli, dia memiliki pemahaman khususnya sendiri dan telah meningkatkan teratai api penghancuran dunia. Versi miniatur teratai api pemusnahan dunia ini terlihat sangat kecil, tetapi kekuatan membunuhnya sangat mengejutkan. Longchen telah memampatkan kekuatannya ke puncak. Langkah ini memampatkan semua energi secara bersamaan. Ketika tiba-tiba dilepaskan, kekuatan yang dihasilkannya cukup untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Keuntungan terbesarnya adalah ketika dikompresi ke puncak, kekuatannya tidak akan bocor, dan juga sangat sulit bagi orang lain untuk merasakan bahayanya. Itulah mengapa ketika jari Longchen menyentuh dahi siklop, ia tidak merasakan bahaya apapun. Nyatanya, bahkan ketika dia mati, dia tidak tahu bagaimana dia mati. Namun, meskipun memiliki kelebihan, ia juga memiliki kekurangan. Kompresi puncak semacam ini memberi beban besar pada tubuh fisik pengguna. Versi sebelumnya dari teratai api penghancuran dunia telah dipadatkan di dunia luar, sementara versi terkompresi semacam ini dipadatkan di dalam tubuh. Jika tubuh fisik pengguna tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa menggunakan jurus ini. Kalau tidak, kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan tubuh mereka meledak. Namun, dengan tubuh fisik Longchen saat ini, dia dapat dengan mudah menggunakan seni magis ini. Longchen sekali lagi membunuh amanat surga bintang sembilan yang menakutkan. Kali ini, semua orang terkejut. Harus diketahui bahwa pembunuhan pertama Longchen hanyalah kebetulan. Itu karena ahli pertama terlalu percaya diri. Dia mengira Longchen tidak akan dapat menerima serangannya, jadi dia tidak menyiapkan serangan lanjutan. Itu telah menyebabkan kematiannya seketika. Namun, siklop ini berbeda. Kedua serangannya telah diblokir dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Itu bukan tipuan sedikitpun. Baginya untuk dapat membunuh siklop berarti kekuatan Longchen jauh di atas miliknya. Tidak perlu takut akan bentrokan langsung. Bos, kami datang. Pembunuhan siklop oleh Longchen mengejutkan semua orang. Saat perhatian semua orang terfokus pada Longchen, suara ribuan orang terdengar dari kejauhan. Mendengar suara itu, senyum muncul di wajah Longchen. Kamu akhirnya datang. Maka saatnya untuk menyelesaikan dendam kita. Bab 4665. Berdengung. Mengikuti suara itu, sebuah kapal terbang melesat ke udara. Itu tidak bergerak dalam garis lurus. Sebaliknya, tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Hanya dalam beberapa kilasan, itu sampai pada inti dari kesengsaraan surgawi. Para ahli yang hadir terkejut. Kapal terbang ini terlalu aneh. Dalam sekejap mata, itu telah tiba di depan mereka. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hahaha, akhirnya kita berhasil. Sepertinya acaranya belum dimulai. Iyuh! Guoran dengan bersemangat melompat dari kapal terbang, tetapi dia tidak bisa menahan muntah. Yang lain juga melompat dari kapal terbang, ekspresi mereka jelek. Beberapa dari mereka sudah muntah. Begitu Longchen pergi, para prajurit Dragon Blood segera menstabilkan basis kultivasi mereka. Begitu basis kultivasi mereka benar-benar stabil dan aura mereka tidak lagi bocor, dan tubuh mereka telah beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, mereka segera mengikuti tanda yang ditinggalkan Longchen. Untuk menghemat waktu, Xia Chen telah menggunakan metode paling kasar untuk kapal terbang. Rasanya seperti terbang menembus waktu. Terkadang berhenti, dan terkadang terbang. Itu seperti teleportasi, tapi itu bukan teleportasi, dan itu seperti terbang, tapi tidak terbang. Itu terlalu banyak untuk mereka tangani. Sebenarnya, terbang seperti ini adalah salah satu kartu truf Xia Chen. Terbang semacam ini memberi beban besar pada tubuhnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin meledak karena tekanan. Terakhir kali, ketika mereka melawan Ras Surgawi, musuhnya terlalu dekat, dan dia tidak bisa menggunakan kapal terbang ini. Kali ini, Xia Chen telah menggunakannya, tetapi dia tidak menyangka bebannya menjadi lebih besar dari yang dia bayangkan. Semua orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, kecepatan mereka benar-benar mencengangkan. Hanya dalam empat jam, mereka telah mengejar beberapa hari perjalanan Long Chen. Itu legion Dragon Blood. Kalian orang mesum sebenarnya belum mati. Saat Guoran dan yang lainnya tiba, orang-orang langsung mengenali mereka. Orang-orang ini pernah berpartisipasi dalam pengepungan Dragon Blood Legion. Saat musuh bertemu, mata mereka berkobar karena kebencian. Brengsek! Kau mesum! Seluruh keluargamu mesum! Guoran mengutuk. Saat itu, Ras Surgawi yang berkomplot melawan Ras Roh. Oh! Sekarang, mereka menyalahkan Dragon Blood Legion. Guoran, tenanglah. Mari kita lihat dulu bos mengalami kesengsaraannya. Xia Chen meraih Guoran, takut dia akan menyerang karena marah dan merusak kesengsaraan bosnya. Mari kita serang bersama dan singkirkan orang-orang mesum yang tercela ini. Xia Chen menahan Guoran, tetapi ahli Ras lain melonjak menuju Dragon Blood Legion. Sepertinya mereka ingin memusnahkan Dragon Blood Legion. Hal yang paling membuat marah Legion Dragon Blood adalah bahwa ada banyak sekali ahli di sini yang tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Kakak beradik. Tepat pada saat ini, suara Long Chen bergema di langit dan bumi. Slogan apapun hanyalah alasan. Mereka takut padaku dan ingin membunuhmu untuk mengalihkan perhatianku. Legion Dragon Blood bukanlah orang suci, kami juga tidak pernah berpikir untuk menjadi orang suci. Kami hanya ingin hidup bermartabat. Jika ada yang ingin membunuh kami, kami akan membuat mereka membayar dengan darah. Kami tidak akan pernah menindas orang lain, dan kami tidak akan pernah diintimidasi oleh orang lain. Karena mereka mencari kematian, maka tidak perlu bersikap sopan. Dia akan memenuhi keinginan mereka. Biarkan mereka tahu apa itu kekaguman dan ketakutan. Suaranya seperti dekrit kaisar langit. Bahkan di tengah gemuruh yang menggelegar, itu masih terdengar jelas di telinga semua orang, mencapai kedalaman jiwa mereka. Bagi Legion Dragon Blood, kata-kata Longchen adalah perintah. Setiap kali dia memberi mereka perintah, darah mereka akan mendidih, dan niat bertarung mereka akan melonjak. Bunuh semua orang yang mengarahkan senjatanya padamu. Tunjukkan pada dunia kekuatan Legion nomor satu dunia. Kata-kata terakhir Longchen benar-benar membuat marah Dragon Blood Legion. Mereka merasakan darah mereka mendidih, dan jika mereka tidak melampiaskannya sekarang, mereka akan meledak. Guoran Meraung, Saudaraku, waktunya telah tiba bagi kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Kita akan membuat nama Dragon Blood Legion bergema di setiap sudut dunia ini. Membunuh Para prajurit Dragon Blood meraung dengan marah. Di depan ribuan musuh, mereka tidak merasa takut sedikitpun. Yang mereka rasakan hanyalah niat membunuh tanpa akhir. Prajurit Dragon Blood ini telah naik ke dunia abadi dan menderita segala macam kesulitan. Itu semua demi suatu hari kembali ke Dragon Blood Legion dan mengikuti bos mereka. Sekarang, mereka akhirnya bersatu kembali. Menghadapi para jenius surgawi dari berbagai ras, semua emosi yang terpendam di hati mereka dilepaskan. Mereka membantai dengan gila-gilaan. Armor pertempuran darah naga. Para prajurit Dragon Blood meraung dengan marah. Raungan lebih dari 7.000 prajurit Dragon Blood bergabung dengan raungan naga raksasa. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang. Sisik berwarna darah menutupi tubuh prajurit Dragon Blood. Aura mereka menjadi ilahi dan agung. Sekarang, mereka adalah prajurit Dragon Blood sejati. PFFT, PFFT, PFFT. Musuh yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Dragon Blood Legion. Raungan terdengar saat darah dan daging beterbangan di udara. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh para prajurit Dragon Blood. Boom, boom, boom. Senjata yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh prajurit Dragon Blood, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan mereka. Beberapa senjata dihancurkan oleh satu pukulan dari para prajurit Dragon Blood. Apa? Pakar yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan dapat menangkap senjata suci dengan tangan kosong, dan bawahannya juga dapat melakukan hal yang sama. PFFT, PFFT, PFFT. Ketika beberapa prajurit Dragon Blood melihat bahwa senjata seseorang tidak buruk, mereka langsung menyambarnya. Sekarang mereka memiliki senjata, mereka seperti harimau yang memiliki sayap. Dengan satu tebasan pedang mereka, musuh mereka jatuh berbondong-bondong. Pahlawan dari ras lain, jangan menjadi penonton. Legion Dragon Blood itu jahat dan menyeramkan. Setiap orang berhak membunuh mereka. Serang bersama dan singkirkan bencana ini. Teriak Luo Changsheng dari dalam kesengsaraan surgawi. Bahkan sekarang, dia tidak lupa memfitnah Dragon Blood Legion. Membunuh. Suara Luo Changsheng sangat mempesona. Begitu dia berbicara, banyak ahli yang dengan gila-gilaan menyerang Dragon Blood Legion. Adapun para ahli yang jauh, mereka mempercepat, ingin berkeliling kesengsaraan surgawi dan membunuh para prajurit Dragon Blood. Namun, jangkauan kesengsaraan surgawi terlalu besar. Jika mereka ingin mengelilinginya, mereka tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Jika mereka ingin mengambil jalan pintas, mereka harus melewati kesusahan surgawi. Jelas, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Hati-hati, di dalam Dragon Blood Legion, ada seorang pembudidaya pedang bernama Yuezifeng. Dia dikenal sebagai pembudidaya pedang nomor satu. Meskipun dia pernah dikalahkan olehku, dia sangat kuat. Apakah anda semua memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dan mengambil gelar pembudidaya pedang nomor satu? Teriak Luo Changsheng. Yuezifeng, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarunglah. Tak perlu dikatakan bahwa seni menyihir Luo Changsheng benar-benar kuat. Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang mulai menantang Yuezifeng. Adapun Yuezifeng, dia adalah inti dari Dragon Blood Legion. Ekspresinya acu-ta'acu, dan pedangnya masih dalam sarungnya. Dia tidak punya niat untuk menggambarnya. Dia hanya dengan tenang menatap Luo Changsheng dalam kesusahan surgawi. Ditatap oleh Yuezifeng, hati Luo Changsheng bergetar. Dia terkejut menemukan bahwa Yuezifeng tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Seni menyihirnya tidak efektif melawannya. Harus diketahui bahwa ketika Yuezifeng dikalahkan olehnya, dia pasti telah mengembangkan hati setan. Tapi sekarang, Yuezifeng sangat tenang sehingga menakutkan. Dia menatapnya seperti sedang melihat orang asing. Kondisi mentalnya tidak berubah sedikitpun. Jika kamu bisa selamat dari serangan bos, aku bersedia bertarung putaran kedua denganmu. Sayangnya, kurasa tidak ada banyak harapan. Yuezifeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Desahan Yuezifeng mengguncang hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bab 4666 Suara Yuezifeng sangat lembut dan tenang, tapi di tengah raungan marah dan gemuruh-gemuruh, jelas ditransmisikan ke semua orang. Sepertinya Yuezifeng tepat di sebelah mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah ketika mereka mendengar suara Yuezifeng, mereka dapat dengan jelas merasakan niat pedangnya yang tajam merusak jiwa dan keinginan mereka. Itu seperti pedang tajam sudah menempel di leher mereka. Seolah-olah dia bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Perasaan tidak bisa mengendalikan hidup seseorang membuat para ahli super ini merasa ngeri. Untuk dapat mengalami kesengsaraan di sini, tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka semua ahli di antara para ahli, monster di antara monster. Hanya dari kata-kata Yuezifeng, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Namun, orang yang menakutkan seperti itu sebenarnya rela menjadi bawahan seseorang, berulang kali memanggil orang itu Bos Longchen. Lalu seberapa kuat Longchen harus membuat orang seperti itu tunduk. Selain itu, desahan Yuezifeng dipenuhi dengan penyesalan. Penyesalan itu jelas bukan tindakan. Penggara pedang yang bangga meremehkan kebohongan. Dengan kata lain, dia sangat ingin melawan Luo Changsheng untuk kedua kalinya. Tapi keinginan itu tidak akan pernah terwujud. Dari nadanya, akan sangat sulit bagi Luo Changsheng untuk bertahan. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang bangga dan menyendiri. Mereka meremehkan bermain skema dan trik, dan mereka pasti tidak akan memainkan trik psikologis apapun. Karena dia mengatakan itu, itu berarti dia benar-benar mempercayainya. Aku tidak berharap kamu tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Aku mengagumimu untuk itu. Sayang sekali pembudidaya pedang yang sombong sebenarnya adalah orang yang penuh nafsu. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menjadi orang yang benar. Luo Changsheng juga menghela nafas dan berkata dengan ekspresi menyesal. Di hadapan fitnah Luo Changsheng, wajah Yuezifeng acuh tak acuh, dan nadanya setenang biasanya. Aku tidak akan tertipu trik yang sama dua kali, jadi jangan buang waktumu. Hemat tenaga dan pikirkan cara bertahan di tangan bosku. Aku akan berdoa untukmu. Membunuh. Tepat pada saat ini, seorang ahli pedang menikam Yuezifeng. Orang itu juga ahli dalam Dao of the Sword. Dia benar-benar mampu menembus blokade prajurit Dragonblood. Dia jelas bukan orang biasa. Chi. Pedangki menusuk ke arah Yuezifeng. Yuezifeng tidak bergerak sama sekali. Melihat pedangki hendak menembus kepalanya, para prajurit Dragonblood mengeluarkan teriakan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Yuezifeng tidak menyerang. Namun, adegan mengejutkan terjadi. Ketika pedangki tiga inci dari dahi Yuezifeng, itu tidak bisa pergi lebih jauh. Ekspresi orang itu berkedip. Ketika Yuezifeng menatapnya, dia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terhenti. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang memisahkannya dari dunia ini. Sebagai seorang pembudidaya pedang, mengapa kamu peduli dengan ketenaran duniawi? Kamu tidak pantas mendapatkan pedang di tanganmu, kata Yuezifeng dengan dingin. Huh! Tiba-tiba, Yuezifeng membuka tangannya, dan sebuah pedang muncul di dalamnya. Orang-orang terkejut melihat bahwa pedang di tangannya sebenarnya adalah senjata orang itu. Tidak ada yang melihat bagaimana Yuezifeng berhasil merebut pedang dari sisi lain. Ria dan pedang. Dia adalah guru sekaligus teman. Dia tidak layak menjadi temanmu. Pergi dan cari teman yang bisa memperlakukanmu dengan tulus. Suara mendesing. Yuezifeng melambaikan tangannya, dan pedang terbang dari tangannya. Sinar cahaya merobek kekosongan dan menghilang. Saat itu juga, pemilik aslinya berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, tidak ada yang melihat bagaimana Yuezifeng membunuh orang itu. Adegan aneh itu menyebabkan banyak orang merasa kedinginan. Melihat ini, Longchen tersenyum, kekaguman di matanya. Yuezifeng tidak mengecewakannya. Setelah kemunduran ini, dia telah melangkah ke dunia pedang dao yang lebih tinggi. Karena itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Zifeng, aku akan menyerahkan ini padamu, kata Longchen. Bos, pergilah sekuat tenaga. Denganku di sini, jangan khawatir. Yuezifeng menganggup ke Longchen. Mendengar percakapan mereka, para ahli yang tak terhitung jumlahnya di luar segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Luo Changsheng, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Longchen menoleh untuk melihat Luo Changsheng. Sikapnya yang tenang, bijak, dan bijak itu telah lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang haus darah, mengamuk, dan menyeramkan. Longchen saat ini seperti iblis yang marah. Dia sudah memamerkan taring merahnya dan mengepalkan pisau dagingnya. Para ahli yang hadir semuanya terpengaruh oleh niat membunuhnya. Mereka merasa jiwa mereka bergidik. Itu adalah ketakutan Naluria akan kematian. Saya mengatakan bahwa Anda dapat menargetkan saya, Anda dapat menantang saya, tetapi Anda seharusnya tidak memercikkan air kotor ke Dragonblood Legion. Anda seharusnya tidak memfitnah saudara laki-laki saya yang pantang menyerah, dan Anda seharusnya tidak menghujat nama Dragonblood. Pasukan Longchen memelototi Luo Changsheng. Setiap kata keluar dari celah di antara giginya, meneteskan kebencian. Terus, cibir Luo Changsheng. Karena seni menyihirmu tidak berguna melawan si Feng, maka aku tidak perlu bertahan lebih lama lagi. Sejujurnya, kamu adalah orang yang sangat menjijikan. Anda membalikan benar dan salah, menyebarkan desas-desus untuk memfitnah orang lain. Anda jelas jahat dan ganas, tetapi Anda berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Bagi saya, saya paling membenci orang seperti Anda. Orang-orang seperti Anda tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki garis bawah, dan akan menggunakan metode tercelah apapun. Jadi hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup, kata Longchen Sinis. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Luo Changsheng. Jelas, Yue Zifeng memahami Longchen dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Longchen pasti akan membunuh Luo Changsheng hari ini. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Longchen telah melihat banyak orang, tetapi dia tahu bahwa orang tercelah seperti Luo Changsheng adalah yang paling berbahaya. Jika dia membutuhkannya, dia harus membunuhnya. Kalau tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Dia tidak bisa mengambil risiko menyerahkannya pada Yue Zifeng. Hahaha, pemimpin legion tak tahu malu, sekelompok orang yang bahkan akan memendam pikiran jahat terhadap wanita rasroh yang murni dan baik hati, berani berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritikku. Apakah Anda pikir orang-orang di sini akan mempercayai Anda? Tawa Luo Changsheng. Di hadapan ejekan Luo Changsheng, Longchen dengan dingin berkata, Aku tahu bahwa seni sihir tingkat tertinggi adalah menipu dirimu sendiri. Tidak apa-apa, saya tidak akan berdebat. Saya hanya mengatakan ini untuk memberi tahu Anda bahwa Anda pasti akan mati hari ini. Sebentar lagi, jika Anda punya trik, jangan ragu untuk menggunakannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Membual tak tahu malu, mari kita lihat trik apa yang kamu miliki. Luo Changsheng juga geram. Dia juga seorang jenius surgawi yang tak tertandingi, dan tampilan Yue Zifeng dan Longchen membuatnya marah. Kalau begitu buka matamu dan perhatikan baik-baik. Jangan kencing di celana. Bila petir besar muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Bab 4667 Pedang petir Longchen menebas awan kesengsaraan di langit. Pedangnya melawan arus, memotong lubang di awan kesusahan. Lubang itu tidak dalam, tapi sangat panjang. Itu menembus seluruh awan kesusahan. Ketika Luo Changsheng melihat bahwa serangan Longchen hanya biasa saja, dia baru saja akan mengejeknya ketika awan kesusahan tiba-tiba menyusut. Setelah itu, kehendak kehancuran yang mengamuk menyebar. Jika dapat dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi adalah penguji yang dengan kaku mengikuti aturan dan mengamati ujian, maka serangan Longchen seperti tamparan ke wajah Longchen. Serangan ini seperti tamparan keras ke wajah penguji. Seluruh kesengsaraan surgawi dipenuhi dengan aura yang merusak. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka adalah ahli nasib surgawi terkuat, anak-anak langit dan bumi yang disukai. Para tau surgawi seperti ibu mereka. Tapi sekarang, ibu mereka sepertinya sudah menjadi ibu tiri. Mereka tidak bisa lagi merasakan kehangatan ibu mereka. Yang bisa mereka rasakan hanyalah keinginan mengamuk untuk menghancurkan. Longchen telah membuat marah kesengsaraan surgawi, dan tampaknya telah kehilangan alasannya. Ia ingin menghancurkan Longchen, dan mereka juga akan terlibat. Seperti yang diharapkan, kamu adalah orang yang jahat. Kamu ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menyeret kami bersamamu. Itu ide yang bagus, tapi juga sangat bodoh. Cibir Luo Changsheng Ah, Longchen, dan disini saya pikir anda memiliki langkah yang luar biasa. Sepertinya saya melebih-lebihkan anda. Anda ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk berurusan dengan kami. Itu terlalu menggelikan, Cibir Yu Zihau. Kamu benar-benar bodoh. Kami adalah ahli takdir surgawi puncak. Bagaimana mungkin tau surgawi menargetkan kita? Kamu hanya mengejar kematian, kata Yu Zihau. Di sampingnya, para murid Valendainite juga berbicara. Meskipun Longchen telah membuat marah kesengsaraan surgawi, mereka tidak percaya bahwa tau surgawi akan menargetkan mereka setelah begitu banyak kesengsaraan. Mereka adalah ahli nasib surgawi sejati. Misalnya, Yan Tianhua berani melahap kesengsaraan surgawi orang lain. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum tau surgawi, tetapi tau surgawi masih menyukainya. Itu adalah perlakuan dari sembilan ahli nasib surgawi bintang. Mereka mungkin takut pada hal-hal lain, tetapi mereka tidak takut pada kesengsaraan surgawi. KKK. Longchen mengabaikan ejekan mereka. Setelah serangan ini, dia dengan tenang menunggu. Sangat cepat, awan kesusahan di langit mulai runtuh. Lubang di atas kepalanya langsung runtuh, dan menyebar dengan cepat. Gemuruh. Satu persatu, dua-gua kesengsaraan surgawi dari sembilan ahli nasib surgawi bintang dilahap. Mereka bergabung dengan kesengsaraan surgawi Longchen dan mampu menyerang satu sama lain tanpa campur tangan hukum kesengsaraan surgawi. Makhluk bersayap dengan tanduk di kepalanya sepertinya tidak percaya pada ajaran sesat. Begitu memasuki kesengsaraan surgawi Longchen, itu mengeluarkan teriakan dingin dan menyerang Longchen dengan tombak. Saat makhluk hidup ini menyerang, dia memanggil sebuah penglihatan yang menutupi langit. Sebelum ada yang bisa melihat apa penglihatan itu, itu diserap oleh tombak panjang di tangan makhluk hidup itu. Berdengung. Makhluk hidup itu muncul di depan Longchen seperti hantu, menusukkan tombaknya ke Longchen. Pa. Menghadapi makhluk hidup ini, Longchen mengulurkan tangan dan meraih ujung tombak. Ha ha ha, kamu jatuh untuk itu. Mati. Ketika Longchen meraih tombak, makhluk hidup itu tertawa. Tanduk di kepalanya menyala, dan sinar cahaya ilahi melesat ke arah Longchen. Baru sekarang orang menyadari bahwa bentuk kehidupan ini telah merencanakan selama ini. Tombaknya hanya untuk menarik perhatian Longchen. Langkah membunuh yang sebenarnya adalah tanduk di kepalanya. Namun, begitu makhluk hidup itu menyerang, teriakan kaget terdengar dari kejauhan. Makhluk hidup itu berpikir bahwa orang lain dikejutkan oleh serangannya, tetapi dia tidak melihat bahwa pada saat yang sama dia menyerang, sebuah tangan besar muncul di atasnya dan Longchen. Tangan besar itu memiliki enam jari, dan ketika dibanting, dewa yang menyesatkan akan turun. Sinar cahaya ilahi yang ditembakkan oleh makhluk itu meredup dalam sekejap. Apa? Makhluk itu sangat ketakutan. Itu adalah serangan yang terkondensasi dari semua kekuatan hidupnya. Langkah ini telah membantunya membunuh siapa yang tahu berapa banyak musuh yang kuat. Berapa kali dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan karena gerakan ini. Hari ini, langkah ini benar-benar runtuh secara misterius. Baru sekarang dia menyadari ada tangan berjari enam yang dibanting dari atas. Ia segera ingin mundur. Baru kemudian ia ingat bahwa tombaknya ada di tangan Longchen. Ia mencoba untuk menariknya kembali, tetapi pada saat itu, Neri menemukan bahwa kekuatannya tampaknya dibatasi oleh semacam hukum. Enam kekuatan Tao, tangan langit tinggi. Melihat tangan ini, ekspresi prajurit Dragon Blood berubah. Ketika mereka telah mengalami kesengsaraan Raja Dunia dengan Longchen, tangan ini muncul di akhir dan hampir membunuh Longchen. Sekarang, tangan ini muncul sekali lagi, dan ini adalah serangan pertamanya. Meskipun mereka semua tahu bahwa kesengsaraan surgawi bos mereka akan menjadi yang paling mengamuk, mereka tidak menyangka akan begitu kejam. Berdengung. Tangan berjari enam itu menghantam Longchen dan makhluk hidup itu. Pada saat itu, bahkan hati prajurit Dragon Blood terkepal. Mereka tahu betapa mengerikannya serangan ini. Ledakan. Tangan besar itu menghantam Longchen dan makhluk hidup itu. Longchen tidak melakukan gerakan defensif, tetapi yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa ketika tangan mendarat, Longchen tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, tangan itu menembus tubuh Longchen. Saat tangan itu menghantam tanah, bumi berguncang dan segudang dunia bergetar. Kekuatan serangan ini membuat banyak orang teror. Orang-orang memandang Longchen. Dia masih berdiri di udara, rambut panjang dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia sangat tenang dan sombong. Dia masih memegang tombak itu, tapi di sisi lain tombak itu, makhluk hidup bertanduk itu telah menghilang. Itu telah hancur berkeping-keping oleh tangan High Heavens. Tangan High Heavens masih tercetak di tanah. Ada lubang yang mengejutkan di tangan itu. Semua orang melihat lubang itu dan kemudian kembali ke Longchen, merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada saat ini, bahkan ekspresi Luo Changsheng dan yang lainnya berubah. Sebelumnya, mereka mengira kesengsaraan surgawi tidak akan menargetkan mereka, apalagi membunuh mereka. Namun, tamparan ini membuat mereka menyadari bahwa Longchen aman dan sehat, sementara ahli nasib surgawi bintang 9 itu telah menghilang. Itu terlalu mengejutkan. Selanjutnya, setelah turunnya tangan langit tinggi, awan kesusahan di langit benar-benar runtuh. Sekarang, mereka tidak bisa lagi melihat gua kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi setiap orang telah terhubung. Suara mendesing. Longchen melambaikan tangannya, dan tombaknya menembus kesengsaraan surgawi seperti seberkas cahaya, menembak ke arah Goyang. Terima kasih bos. Goyang senang dan menangkap tombak itu. Tombak sebelumnya telah dihancurkan. Sekarang dia memiliki senjata baru, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Ketuk, ketuk, ketuk. Longchen melangkah di udara, berjalan menuju Luo Changsheng yang jauh. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Apakah kamu siap untuk mati? Bab 4668 Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh dunia bergetar. Petir berderak di langit, seolah-olah mereka bersiap untuk melepaskan serangan berikutnya kapan saja. Longchen berdiri di tengah kesengsaraan surgawi. Dia seperti pengontrol kesengsaraan surgawi. Dia adalah penguasa tempat ini, dan tidak ada yang bisa melawannya. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan perlombaan surgawi yang perkasa hanya dengan trik ini? Luo Changsheng akhirnya geram dengan provokasi Longchen. Dia adalah seorang jenius surgawi yang selalu tinggi dan perkasa. Sekarang dia dipandang rendah oleh Longchen seperti ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini sama seperti ketika dia memfitnah Dragon Blood Legion. Longchen tahu bahwa dia tidak boleh marah, tetapi mereka semua adalah manusia, dan manusia memiliki kekurangan. Kesombongan seorang ahli membuat kesabaran mereka sangat rendah. Kesombongan membutuhkan kemampuan untuk menjadi sombong, dan kebetulan aku memiliki kemampuan itu. Longchen berjalan menuju Luo Changsheng. Petir berderak di atas kepalanya seolah-olah dia sedang mempersiapkan semacam gerakan yang kuat. Namun, Longchen bahkan tidak melihat kesengsaraan surgawi. Dia berjalan dengan tenang seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kamu masih tidak mau menyerang. Anda masih memikirkan beberapa ide jahat untuk menghasut orang lain untuk menyerang. Berhenti bermimpi. Mereka bukan idiot, dan mereka tidak akan tersihir olehmu. Mereka sama sepertimu. Mereka ingin menjadi yang terakhir menyerang sehingga orang lain dapat menguji kartu truf saya. Tak satupun dari orang-orang yang dapat mengalami kesengsaraan di sini mudah untuk dihadapi. Mereka berbeda dari para idiot di luar. Perlombaan surgawi seperti sekelompok kura-kura, tetapi mereka seperti disuntik dengan darah ayam. Suara mengejek Longchen bergema di seluruh dunia. Para prajurit Dragonblood sedang dalam ayunan penuh. Gunungan mayat berserakan di medan perang, dan sungai darah mengalir. Para prajurit Dragonblood tidak tertandingi, tetapi musuhnya terlalu banyak. Mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Adapun para ahli itu, mereka seperti gelombang pasang menuju Dragonblood Legion. Saat Legion Dragonblood membunuh satu kelompok, kelompok lain datang. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak musuh yang ada. Namun, para prajurit Dragonblood tidak takut. Mata mereka merah, dan mereka melampiaskan amarah mereka sebanyak yang mereka bisa. Tubuh mereka dipenuhi dengan energi tak berujung saat mereka membantai dengan gila-gilaan. Namun, para ahli di sekitarnya mau tidak mau berpaling untuk melihat kemah yang jauh. Itu adalah kam para ahli ras surgawi. Pada saat ini, puluhan juta makhluk kuat suku manusia surgawi berkerumun di kam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka diam-diam menonton pertempuran. Melihat ini, para ahli ini geram. Membunuh Legion Dragonblood adalah niat awal mereka. Mereka ingin memperjuangkan kesempatan agar kejeniusan surgawi mereka mengganggu hati Longchen. Tapi orang yang memanggil mereka adalah Luo Changsheng. Slogan Luo Changsheng sangat keras dan jelas, tetapi klan mereka sendiri tidak bergerak sama sekali. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka merasa seperti sedang dipermainkan. Bajingan manusia surgawi, jika kamu berani terus menonton, kami akan membunuhmu bersama dengan Dragonblood Legion. Raung seseorang. Baru pada saat itulah para ahli ras surgawi dengan enggan berjalan keluar dari penghalang dan menyerang ke arah Dragonblood Legion. Tepat pada saat ini, sekelompok raksasa menyerbu. Raksasa ini berasal dari ras yang sama dengan raksasa yang dia bunuh. Sekarang setelah kejeniusan surgawi mereka telah mati, mereka melampiaskan amarah mereka pada para prajurit Dragonblood. Bunuh Legion Dragonblood. Raung salah satu raksasa bermata satu. Memegang palu perang, dia menyerang. Auranya sangat menakutkan. Senjata seorang prajurit Dragonblood dihancurkan olehnya, dan dia menyerang ke depan, ingin menghancurkan pertahanan Dragonblood Legion. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok menghalangi jalannya. Itu adalah Guo Ran. Dia berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya, dengan dingin memelototi raksasa bermata satu itu. Bahkan seorang idiot dengan otak penuh tahu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Mati. Raksasa bermata satu itu meraung dan memukulkan palunya ke arah Guo Ran. Kamu berani menyombongkan diri hanya dengan sedikit kekerasan. Jika saya memblokir bahkan salah satu serangan Anda, itu akan dihitung sebagai kekalahan saya. Cibir Guo Ran. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Guo Ran berdiri di sana dengan patuh, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan palu raksasa bermata satu itu menghancurkan kepalanya. Ledakan. Dengan ledakan keras, palu raksasa bermata satu itu meledak, hanya menyisakan gagangnya. Satu mata raksasa itu dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat itu, dia benar-benar terpana. Apakah kamu membalasnya sekarang? Saat dia berbicara, Guo Ran menyapu pecahan logam di tubuhnya. Dia seperti sedang membersihkan debu. Dia begitu santai, begitu acuh tak acuh. Sial, sial, dia benar-benar ditipu. Gu yang dan yang lainnya terdiam. Dalam hal pamer, Guo Ran bisa dianggap sebagai orang nomor satu di Dragon Blood Legion. Waktunya sempurna. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Guo Ran. Saat ini, Guo Ran telah mencuri perhatian. Perasaan menjadi pusat perhatian membuat Guo Ran merasa segar, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia masih bertindak acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini yang kamu sebut kekuatan? Orang bodoh. Mati. Raksasa bermata satu itu meraung, dan garis-garis aneh muncul di tinjunya saat dia menghantamkannya ke arah Guo Ran. Ledakan. Akibatnya, raksasa bermata satu itu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang besar terlempar ke belakang. Luar biasa. Guo Ran meraung di dalam. Pertahanan tak terkalahkan ras naga tersembunyi membuatnya merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan gerakan ini dengan benar, dia tidak akan menjadi Guo Ran. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Semut seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk aku serang. Ah, menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi. Guo Ran menghela nafas ke arah langit. Mati. Kesombongan Guo Ran membuat marah banyak orang, dan mereka semua menuduhnya. Namun, apakah itu kemampuan ilahi atau senjata, semuanya terpental ketika mendarat di tubuh Guo Ran. Jika sebuah senjata mendarat di atasnya, itu tidak akan bisa menghilangkan kekuatannya, dan senjata dewa itu akan langsung hancur. Pertahanan ras naga tersembunyi bisa dibilang mengerikan. Itu kebal terhadap senjata, air, dan api. Guo Ran hanya berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan lawannya menyerangnya. Dia tidak membalas, tetapi dia juga terus-menerus menghina mereka. Orang-orang itu akan meledak karena marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Guo Ran. Sebenarnya, bukan karena Guo Ran tidak ingin membalas, tapi dia tidak bisa. Setelah bergabung dengan jiwa naga ras naga tersembunyi, selain armor pertempuran darah naga, dia hanya mengetahui beberapa kemampuan ilahi ras naga. Selanjutnya, kemampuan ilahi itu membutuhkan naga tersembunyi untuk digunakan. Selain itu, naga tersembunyi sangat malas. Itu sedang tidur di dalam tubuhnya, dan kecuali hidupnya dalam bahaya, tidak ada cara baginya untuk membangunkannya. Armor perangnya telah dihancurkan dalam pertempurannya dengan ras celestial, dan senjatanya juga telah dihancurkan. Selain itu, dia tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, dia hanya bisa menggunakan mulutnya untuk melukai lawannya. Tunjukkan padaku senjata-mu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tepat pada saat ini, Longchen tiba di depan Luo Changsheng dalam kesusahan surgawi. Niat membunuhnya yang sedingin es mengunci Luo Changsheng. Bab 4669 Longchen berdiri di udara, memandang rendah semua orang. Dia seperti seorang kaisar surgawi yang memandang rendah dunia. Semua orang hanya bisa tunduk padanya. Hahaha. Luo Changsheng melihat ke langit dan tertawa. Senjata saya selalu menjadi misteri. Belum lagi Anda, bahkan bawahan saya yang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun tidak pernah melihat senjata saya. Anda ingin saya menunjukkan senjata saya hanya dengan satu kalimat. Sungguh lelucon. Ketika Luo Changsheng mengatakan ini, para ahli ras manusia surgawi juga memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Luo Changsheng, tidak ada yang pernah melihat senjatanya sebelumnya. Itu karena semua orang yang melihatnya telah mati. Desas-desus mengatakan bahwa saat Luo Changsheng mengeluarkan senjatanya, pertempuran telah berakhir. Mereka ingin tahu seperti apa senjatanya. Betapa bodohnya. Aku hanya mengingatkanmu karena niat baik, tetapi kamu masih tidak mengerti. Aku ingin membunuhmu, tapi aku khawatir kamu akan mati karenanya, cibir Longchen. Itu hanya tipuan. Luo Changsheng tidak tahu siapa yang dimaksud Longchen. Melihat Longchen berbicara dengan sangat misterius, dia tidak bisa menahan amarah. Bahkan di ambang kematian, kamu masih berani berbicara begitu percaya diri. Aku tidak tahu apakah aku harus mengagumi keberanianmu atau kebodohanmu. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi bergetar. Krone Grendau yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Dunia terasa seperti akan runtuh. Tekanan kesengsaraan surgawi langsung tumbuh beberapa kali lebih kuat. Ekspresi banyak orang berubah. Aura ini. Ketika Dragon Blood Warriors merasakan tekanan itu, wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Segera setelah itu, mereka mendengar raungan naga mengguncang langit. Bos. Tatapan semua prajurit Dragon Blood langsung beralih dari musuh di depan mereka ke Longchen. Pada saat itu, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Ledakan. Awan kesusahan di langit meledak, dan kepala naga yang menutupi langit muncul. Itu membuka mulutnya, dan bola cahaya seperti bintang melesat ke arah Longchen. Bola cahaya itu hampir menutupi seluruh area di mana kesengsaraan terjadi. Setiap orang dalam kesengsaraan tidak punya tempat untuk bersembunyi atau menghindar. Ekspresi semua orang berubah, termasuk Luo Changsheng, Yin Jiu Sang, Tensou Naga Dunia Bawah, Yu Zihao, Yan Tianhua, dan yang lainnya. Aura kematian yang pekat menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Gemuruh. Cambuk kulit ular Yan Tianhua bergetar, dan dengan cepat berputar di atas kepalanya, membentuk topi berbentuk kerucut yang melindunginya. Ujung topi adalah hal pertama yang dia lakukan. Yu Zihao melambaikan tangannya, dan diagram ilahi muncul, membungkus seluruh tubuhnya. Di sisi lain, murid Valendainite memiliki kuali di atas kepalanya. Cahaya ilahi mengalir dari kuali, menutupi dirinya sepenuhnya. Yin Jiu Sang langsung bersembunyi di kereta perunggu. Dia bahkan tidak peduli dengan kuda tulang itu. Mata Luo Changsheng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia membentuk segel tangan, dan sebuah tangan besar muncul, meraihnya. A. Cakar tulang emas ditutupi Rune yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Tapi aura itu juga mengandung aura jahat dan haus darah yang membuat jiwa orang bergetar. Ini adalah senjata mengerikan yang bisa menyerap darah dan jiwa seseorang. Luo Changsheng juga mengeluarkan senjata sucinya sendiri, tidak peduli dengan bualannya sebelumnya. Pakar lain juga mengeluarkan senjata ilahi mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Ledakan. Bola cahaya itu menabrak mereka seperti bintang jatuh. Longchen menanggung bebannya, nyamuk juga terkena palu godam, dan darah berceceran di sekelilingnya. Bos. Melihat ini, para prajurit Dragonblood sangat ketakutan hingga wajah mereka memutih. Mereka tidak mengerti mengapa bos mereka tidak mencoba bertahan dari serangan ini, malah membiarkannya mendarat di tubuhnya. Seberapa mengerikan serangan itu? Jika bukan karena Bai Xiaolei dan Valet I-9 Tiled Fox bekerja sama, serangan itu sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Selanjutnya, mereka berdua telah bekerja sama untuk menarik serangan itu ke tubuh asli ahli Ras Soverein, membunuhnya dalam satu pukulan. Bisa dilihat betapa mengerikannya serangan itu. Alasan mereka bisa memblokir serangan itu adalah karena peringatan Longchen. Tapi sekarang, Longchen tidak bereaksi sama sekali. Batuk, batuk, batuk. Setelah serangan itu, Longchen batuk seteguk darah. Rune petir mundur. Semua orang memandang Longchen dan terkejut melihat bahwa dia benar-benar berantakan. Bahkan tulangnya terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Longchen. Bai Shishi dan Yu King Suan berteriak kaget. Mereka menutup mulut mereka saat air mata mengalir di wajah mereka. Hati mereka sakit, dan mereka berharap merekalah yang terluka. Hus, wus, wus. Pakar yang tak terhitung jumlahnya menghapus pertahanan mereka. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Sebaliknya, ketakutan muncul di mata mereka. Serangan tadi sudah cukup untuk membunuh mereka. Alasan mereka bertahan bukan karena seberapa kuat senjata suci mereka, tetapi karena mereka semua bekerja sama untuk berbagi beban serangan itu. Jika itu hanya salah satu dari mereka, bahkan dengan senjata dewa, mereka tidak akan mampu menahannya. Hahaha, idiot ini menarik kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, tapi dia tidak bisa menahannya lebih dulu. Melihat tubuh Longchen yang hancur, para murid valendainai tertawa, bersuka cita atas kemalangannya. Adapun Longchen, ekspresinya acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali tentang luka-lukanya. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Meskipun dia terlihat sengsara, itu tidak bisa menyembunyikan kesombongannya. Tubuh fisiknya hampir hancur dalam sekejap, tetapi dia berhasil bertahan. Tubuhnya perlahan tumbuh kembali, dan saat tubuh barunya tumbuh, rune petir yang terkandung dalam serangan mengerikan itu dengan cepat dimakan oleh tubuh barunya. Melihat ini, pupil Luo Changsheng menyusut. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Longchen meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Daging dan darah baru akan membuat Longchen semakin kuat. Orang cabul yang tak tahu malu, sumber kejahatan. Bahkan langit tidak bisa mentolerirmu, jadi kami juga tidak bisa mentolerirmu. Hari ini, aku, Luo Changsheng, akan menegakkan keadilan atas nama langit dan mengakhiri hidupmu yang jahat. Luo Changsheng berteriak dengan benar. Dia melambaikan tangannya, dan rantai emas di tangannya bergetar. Tangan emas itu melesat ke arah Longchen seperti meteor. Longchen terluka parah, dan Luo Changsheng memanfaatkan itu untuk meluncurkan serangan ini, tidak memberi Longchen kesempatan untuk pulih. Tercelah. Para prajurit Dragon Blood sangat marah. Luo Changsheng adalah yang paling menjijikkan dari semuanya. Dia adalah seorang munafik yang hidup. Mereka memiliki keinginan untuk menggigitnya sampai mati. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Longchen mendengus saat menghadapi serangan Luo Changsheng. Dia membentuk segel tangan, dan cincin sucinya muncul di belakangnya. Cakar naga berwarna darah keluar darinya dan menebas cakar tulang itu. Bab 470. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Ketika cakar naga dan cakar tulang emas bertabrakan, Rune pada cakar tulang emas tiba-tiba menyala seperti matahari. Dewa yang kejam mungkin meledak. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, riak menyebar dengan cepat. R.U.M.B.L.E. Tau yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan fragmen waktu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Rune dari Grandao dihancurkan. Sepertinya seluruh dunia akan dihancurkan. P.H.E.W. Cakar tulang emas Luo Changsheng dikirim terbang kembali. Ekspresinya sedikit berubah. Serangan menyelidik ini memungkinkannya untuk merasakan kekuatan sejati Longchen. Berdengung. Tiba-tiba, cakar tulang emas dengan cepat menyusut dan melingkari pergelangan tangan kirinya, membentuk gelang emas yang sangat indah. Adapun tangan kanannya, pedang berwarna darah muncul. Pedang merah darah ini sangat aneh. Panjangnya sembilan kaki, dan gagang serta bilahnya masing-masing menempati setengahnya. Ada lekukan berwarna merah darah pada bilahnya, dan di dalam lekukan itu ada pola yang terlihat seperti gigi monster. Itu memancarkan aura yang tajam. Selanjutnya, ada sembilan lubang di bagian belakang pedang, dan sembilan cincin perak dipasang pada sembilan lubang itu. Ketika sembilan cincin perak menghantam bagian belakang pedang, terdengar suara yang menusuk telinga. Biasanya, suara cincin perak yang saling bertabrakan seharusnya enak didengar, tetapi cincin perak pada pedang Luo Changsheng justru sebaliknya. Suara itu seperti gong patah yang diseret di tanah, atau sekop yang menggores logam. Rasanya seperti jarum baja menusuk gendang telinga seseorang. Melihat pedang aneh ini, pupil mata Yuezifeng sedikit menyusut, dan dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Niat pedang yang tajam melonjak keluar dari dirinya. Saat itu, dia telah dikalahkan oleh pedang ini. Nama pedang ini adalah Blood Cry. Ketika menangis, pedang itu tidak akan kembali sampai berdarah. Kakakmu itu dikalahkan oleh pedangku ini. Dia mampu menahan delapan belas tebasanku. Aku ingin tahu apakah kamu, bos, bisa bertahan lebih lama lagi. Luo Changsheng mengarahkan pedangnya ke Longchen. Trik kecil. Bibir Longchen melengkung menjadi senyum mengejek saat dia melihat pedang itu. Mari kita lihat berapa lama mulutmu bisa keras kepala. Luo Changsheng mendengus. Pedangnya bergetar, dan cincin peraknya bergetar. Pedangnya menebas udara seperti sambaran petir, mengabaikan jarak di antara mereka. Yuezifeng hendak berteriak ketika dia melihat pedang Luo Changsheng jatuh, tapi dia dihentikan oleh Xia Chen. Serahkan pada bos. Peringatanmu hanya akan membuat bajingan pengkhianat itu semakin berpuas diri. Dia bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk memeras bos. Yuezifeng mengangguk. Tidak hanya Luo Changsheng yang kuat, tetapi dia juga ahli dalam pengendalian pikiran. Yuezifeng kalah dari Luo Changsheng karena kondisi mentalnya telah terpengaruh. Dia telah dikendalikan oleh Luo Changsheng sepanjang waktu. Saat bertarung melawan Luo Changsheng, kendala terbesar adalah hatinya. Itulah yang paling mengkhawatirkan Yuezifeng. Seluruh Dragonblood Legion tahu bahwa emosi Longchen sangat tidak stabil dalam pertempuran. Dia khawatir Longchen akan jatuh ke dalam perangkap Luo Changsheng. Dang, dang, dang. Suara sembilan cincin perak yang mengenai bagian belakang pedang itu seperti raungan dewa iblis, seperti teriakan roh jahat, atau seperti roh pendendam yang menuntut nyawa. Suara itu membuat kulit kepala orang mati rasa dan jiwa mereka tegang. Di luar kesengsaraan surgawi, banyak orang tidak dapat menanggungnya. Mereka menutupi telinga mereka, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Menutup telinga mereka tidak berguna. Suara ini langsung memasuki jiwa mereka. Mereka yang berkemauan lemah akan mulai berhalusinasi dan melihat pemandangan paling menakutkan di hati mereka. Pedang ini ditujukan langsung ke Longchen. Pengaruh para ahli di luar hanyalah bocoran. Longchen secara langsung menanggung beban kekuatan pedang ini. Jalan rusak bengkok, tidak benar. Longchen mencibir saat menghadapi serangan Luo Changsheng. Saat ini, dagingnya baru saja pulih, dan sisik naga berwarna darah menutupi tangannya. Dia langsung meraih pedang. Oh! Dengan suara ledakan, suara yang menusuk telinga itu tiba-tiba berhenti. Pedang itu dengan kuat ditangkap oleh tangan Longchen. Pedang itu berhenti bergetar, dan sembilan cincin perak itu berhenti berdering. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Saya sudah mengatakan bahwa trik mewah tidak berguna. Anda dapat membuat saya dan Zifeng marah, dan saya akui bahwa kondisi mental saya tidak stabil seperti Zifeng. Tapi ada satu hal yang sama sekali berbeda di antara kita. Suara Longchen bergema di seluruh langit dan bumi. Begitu kebisingan meredah, suaranya seperti bel pagi, menembus ke kedalaman jiwa setiap orang. Saat dia marah, dia memikirkan cara mengalahkanmu. Tapi aku berbeda. Saat aku marah, aku memikirkan cara membunuhmu. Suara Longchen sedingin es. Tampaknya tidak mengandung sedikitpun jejak kemarahan. Sebenarnya, hanya orang yang akrab dengan Longchen yang tahu bahwa semakin tenang dia, semakin kuat amarahnya. Anginnya terlalu kencang, jadi jangan takut menggigit lidahmu. Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Teriak Luo Changsheng. Pedangnya ditangkap oleh Longchen, dan dengan lambayan tangan kirinya, cakar tulang emas itu ditembakkan. Setelah berulang kali digagalkan oleh sikap merendahkan Longchen, bahkan Luo Changsheng yang licik pun marah. Berdengung. Cakar tulang emas itu melesat langsung ke jantung Longchen. Keduanya sangat dekat, dan serangan ini baru saja diluncurkan ketika mencapai hati Longchen. Ledakan. Percikan terbang, dan ledakan sonic yang menusuk telinga terdengar. Para ahli yang hadir merasa kepala mereka akan meledak. Banyak orang melolong kesakitan. Longchen telah menggunakan pedang Luo Changsheng untuk memblokir cakar tulang emas itu. Gelombang suara dari tabrakan itu seperti pisau tak terlihat yang menembus jiwa manusia. Longchen tidak menyangka dua senjata ilahi Luo Changsheng dapat bekerja sama satu sama lain. Ketika dentuman sonic menembus gendang telinganya, Longchen langsung merasakan firasat buruk. Pada saat itu, kenam indranya sangat terpengaruh. Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Boom, boom, boom. Luo Changsheng tiba-tiba meraung, pedang di tangan kanannya dan cakar emas di tangan kirinya. Satu keras, satu lembut, dan satu keras, senjata ilahi ditembakkan ke arah Longchen seperti kilat. Pada saat itu, Longchen kehilangan akal sehatnya. Tapi dia tidak panik, tinjunya menari, dan gelombang kiberpotongan, memaksa Longchen mundur beberapa langkah. Ledakan. Longchen dan Luo Changsheng sama-sama terlempar ke belakang. Dalam sekejap mata, Luo Changsheng telah menyerang ratusan kali, sementara Longchen telah memblokir ratusan kali. Rambut panjang Luo Changsheng berkibar tertiup angin, dan cahaya menakutkan keluar dari matanya. Dia menatap Longchen seperti binatang ajaib yang menatap mangsanya. Tidak buruk. Dalam situasi di mana kamu kehilangan kenam indramu, kamu mampu memblokir seranganku hanya dengan instingmu. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Mata Luo Changsheng berkilat saat niat bertarungnya melonjak. Luo Changsheng adalah orang yang sombong, dan dia belum pernah bertemu lawan di dunia yang sama. Sejak dia mulai berkultivasi, satu-satunya yang masuk ke matanya adalah Yue Zifeng. Tetapi kondisi mental Yue Zifeng pun telah dihancurkan olehnya, dan dia dengan mudah mengalahkannya. Dibandingkan menghancurkan orang lain dalam hal kekuatan, Luo Changsheng lebih menyukai serangan mental. Dia lebih suka perasaan mempermainkan musuh-musuhnya di telapak tangannya. Pertama kali dia melihat Long Chen, dia telah melihat bahwa kondisi mental Long Chen jauh dari stabil seperti Yue Zifeng. Itulah mengapa dia tidak pernah memandang Long Chen sebagai musuh sejati. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa di matanya, kelemahan fatal Long Chen tidak separah yang dia bayangkan. Menurut alasannya, siapapun yang kehilangan akal sehatnya akan merasakan teror dan jatuh ke dalam kekacauan. Serangan putaran pertamanya seharusnya cukup untuk membunuh Long Chen puluhan kali lipat. Tapi Long Chen dengan sempurna memblokir semua serangannya. Itu mengejutkannya. Naluri pertempuran Long Chen terlalu kuat. Tapi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Di mataku, kamu hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa ditampilkan di depan umum. Long Chen mencibir menanggapi kata-kata sombong Luo Changsheng. Gemuruh. Tepat pada saat ini, awan kesusahan di langit terkoyak, dan kepala naga besar itu keluar dari lautan petir. Begitu muncul, tekanan mengamuk menyapu seperti tsunami. Terima kasih.